Pemirsa untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus stunting di Sarolangun, 770 ibu hamil saat ini mendapatkan pendampingan oleh petugas. Untuk mencegah kasus stunting di Kabupaten Sarolangun bertambah, saat ini pemerintah daerah Sarolangun, selain membantu memenuhi gizi pada anak stunting, juga melakukan pendampingan terhadap 770 ibu hamil di Kabupaten Sarolangun. Kadis DPP KB Sarolangun, Linda Novi Taherawati mengatakan, ibu hamil tidak mendapatkan bantuan seperti anak yang mengalami stunting, dan hanya mendapatkan bantuan berupa pendampingan langsung dari bidan desa, mulai dari kesehatan bayi hingga kesehatan dari ibu bayi tersebut. Ibu hamil yang berisiko ada, itu di dalam aplikasi LC-Mil. Ada, dan itu didampingi oleh bidan-bidan yang tergabung dalam tim pendampingi keluarga di tiap-tiap biasa. Itu bantunya apa? Itu tidak dibantu, tapi dibimbing. Dibimbing misalnya dalam hal... Surya Abadi, Jambi TV